Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas tentang huruf. Kita akan jelaskan secara sederhana, secara ringkas huruf itu apa sih, sehingga kita mudah pahami dengan baik. Sebelum kita masuk pada pembahasan, silakan di like, kemudian subscribe, share, bunyikan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan daripada pelajaran-pelajaran bahasa harap. Baik, kita langsung masuk saja pada pembahasannya. Nah, di sini pertaikan al-harfu, huruf. Apa sih pengertiannya dalam ilmu nahu? Secara sederhana kita bisa berikan sebuah pengertian, bahasanya al-harfu huwa, kalimatun, la yafhamu ma'naha illa ma'a ghayriha. Jadi, al-harfu huruf huwa adalah kalimatun kata, la yafhamu ma'naha, tidak dipahami maknanya, tidak dipahami terjemahannya, illa ma'a ghayriha. Kecuali bersambung dengan kata yang lain. Jadi, huruf itu kita tidak bisa mengerti terjemahannya dengan sempurna, kecuali bersambung dengan kata yang lainnya. Nah, apa contohnya? Sehingga kita bisa pahami dengan baik, perhatikan di sini. Mitluh, contoh, min dari, ya. Nah, kalau kita mengatakan min, belum bersambung dengan kata yang lain, dari, dari mana? Orang belum paham, ya. Kecuali, illa ma'a ghayriha. Kecuali bersambung dengan kata yang lain, misalkan, min al-faslih, dari kelas, atau min al-masjidi, dari masjid. Nah, berorang bisa paham, ya. Kemudian, yang kedua, contoh yang kedua, adalah fi, ya. Fi, artinya di atau di dalam. Kalau kita hanya mengatakan fi, orang masih kebingungan, fi, di, di mana? Misalkan, kita mengatakan, fi madrasah, di sekolah. Berarti, orang sudah bisa paham, ya. Illa ma'a ghayriha. Kecuali bersambung dengan kata yang lain. Sama juga dengan, contoh semuanya di sini, sumah, kemudian, ha'u, hatta. Jadi, kalau kita mengatakan, hanya huruf saja yang ada di sini, tetapi belum bersambung dengan kata yang lain, maka kita belum paham, ya. La yafham ma'na ha. Makananya kita belum paham secara sempurna. Illa ma'a ghayriha. Kecuali, disambung dengan kata yang lain. Seperti itu, ya. Baik. Sekarang, kita masuk kepada aksamul harf. Ya, pembagian huruf. Ya, pembagian huruf. Taip. Jadi, huruf itu dibagi menjadi dua bagian, ya. Yang pertama adalah, huruful hija'iyun. Jadi, hurufun hija'iyun itu huruf hija'iyah. Huruf hija'iyah yang sudah kita pahami bersama, yang kita sudah hafalkan. Misalkan di sini, contoh, alif, bata, sa, dan seterusnya. Ini namanya, hurufun hija'iyun. Biasa kita namakan hurufun atau harfun mabani. Ini huruf yang tepat, yang tetap tidak pernah berubah. Ini yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah, harfun ma'aniyun. Huruf yang mempunyai makna, atau huruf yang bermakna. Contoh misalkan, seperti yang sebelumnya, kita contohkan. Di sini, Ustaz, saya berikan tiga contoh, ya. V, D, Tumma, kemudian, Au, Atau. Nah, semua huruf ini mempunyai makna, ya. Beda dengan huruf hija'iyah, ya. Jadi, misalkan di sini, V artinya, D, kemudian, Tumma, artinya, kemudian, di sini, Au, diartikan, Atau, ya. Atau. Maka, ini namanya, harfun ma'aniyun. Huruf yang mempunyai arti. Nah, kemudian, timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana membedakan huruf hija'iyah dan huruf ma'aniyun. Nah, perlu kita ketahui bahasanya. Walaizalil harfi alamatun khasa. Jadi, tidak ada tanda-tanda khusus untuk huruf, ya. Dikembalikan kepada kamus atau kita mendengarkan orang Arab mengucapkan itu. Misalkan di sini, V artinya, di, Tumma, kemudian, kemudian, Au, Atau. Nah, ini tidak ada ciri khusus. Kita hafalkan atau kita lihat kamus-kamus Arab atau kita mendengarkan orang-orang Arab mengucapkannya. Seperti itu, ya. Ini, ya, pemagian daripada huruf. Harfun hija'iyun. huruf hija'iyah dan harfun ma'ani huruf yang bermakna atau yang mempunyai arti. Demikian pembahasan kita, ya, tentang huruf. Semoga bermanfaat. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan dituliskan di kolom komentar. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.